Rumah Muhammad Manasrah di tepi barat dikepung oleh pasukan Israel. IDF dikabarkan telah mengerahkan 100 pasukan infanteri dengan 20 kendaraan tempur dan 1 bulldozer. Mengutup kaberni pada 24 Juli, kabar itu diumumkan oleh kantor berita resmi Palestina Wafa pada Rabu 24 Juli 2024. IDF telah mengintensifkan serangan dengan target kota-kota di tepi barat. Terbaru kota Kalandia, Tulkarim dan Tubas di tepi barat menjadi sasaran peluru pasukan Israel hingga menyebabkan 3 warga Palestina tewas. Kaberni menuliskan bahwa IDF telah mengepung rumah syahid Muhammad Manasrah di dalam kem sebagai persiapan untuk pembongkaran. Dengan begitu 20 kendaraan rampur dan sebuah bulldozer serta 100 pasukan infanteri pun dikerahkan. Pembongkaran itu dikabarkan beriringan dengan konfrontasi langsung hingga menyebabkan seorang anak terluka terkena peluru tajam serta pemuda lainnya ditabrak kendaraan militer. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.